Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina maulana muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Tabi syrahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani ya kehugawli amin amin ya Rabbil Alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan. Para habaib, para asatid, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa bil khusus guru kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya dalam penuh kesehatan, kesempurnaan dan mudah-mudahan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin. Amin ya Rabbil Alamin. Di halaman kesembilan, bagi yang membawa kitab burdah, Kita akan alibadat di halaman kesembilan disebutkan disitu Fala tarum bil maasi kasra shahwatihah, Inna ta'ama yugow shahwatan nahimi, Walnafsu kattifli in tuhmilhu shabba'ala Hubb rada'i wain taftim huyan fathimi, Fasrif hawaaha wa hadir an tuhuliyahu inna alhoa ma tawala yusmi au yasim. Fala tarum bil maasi kasra shahwatihah, Jangan pernah berharap bisa menghancurkan syahwat kita, Menuntaskan syahwat kita dengan kemaksiatan. Terkadang kita lupa, Kita menganggap bila kita selesai menjalankan kemaksiatan, Wis, let go. Wis, kita lahir, let go. Jangan pernah berharap setelah itu gak kembali kemaksiatan. Karena syahwat kita bukan semakin kecil, Namun semakin besar. Beberapa hal yang dapat membuat nafsu kita, Syahwat kita semakin meningkat diantaranya, Dengan kita selalu mentaatinya, menurutinya. Begitu juga, Sesungguhnya makanan dapat memperkuat syahwat, Memperkuat nafsu keinginan dari diri kita. Bukan berarti gak boleh makan. Makan, Tapi seadanya, Jangan mencari hal-hal yang mewah, Dengan keinginan kita. Apa yang ada di depan kita, Ya sudah kita makan. Yang ada di rumah kita, Ya sudah kita makan. Jangan diikuti keinginan kita. Aku kepingin panganan singkono, Pengin sate iko, Kepingin nasi mandi. Jangan diturut. Itu diantara yang membuat nafsu kita semakin kuat. Sedangkan, Kalau kita pengen tahu, Kita ini berada di level mana. Nafsu kita ini di level keberapa. Para ulama memberikan gambaran. Nafsu itu terbagi, Menjadi, Lima atau enam. Yang pertama, Yaitu, Nafsu ammarah. Apa itu nafsu ammarah? Nafsu yang mengajak orang, Untuk berbuat kemaksiatan. Jadi, Nafsunya ini, Kuat, Corongannya untuk mengajak ke dalam hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan dengan nafsu al-ammarah. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam, Ketika dikunci kamarnya oleh Sayyidah Zulaikho. Dalam riwayat, Yang menggambarkan beliau adalah istri daripada pejabat, menteri, atau orang-orang yang mulia dari orang-orang kerajaan Mesir saat itu. Ketika sudah berduaan, Dan Allah sudah menggambarkan, Ada daya tarik daripada Nabi Yusuf. Sehingga beliau mengatakan, Aku tidak mau membohongi diriku, Aku tidak mensucikan diriku sendiri. Nafsuku memang mengajak ke dalam keburukan. Itu yang levelnya Nabi Yusuf. Ketika sudah berduaan dengan Zulaikho, Nafsunya mengajak, mendorong ke dalam kemaksiatan. Itu Nabi Yusuf di Cimaneng. Itu tingkatan yang paling rendah. Itu paling rendah. Paling rendahnya nafsu kita adalah nafsu al-ammarah. Kalau sudah kita dikuasai, bukan ammarah lagi sudah. Kita budaknya nafsu. Nah ini yang dikhawatirkan, Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di surat Abbasid. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, Keinginannya sebagai Tuhan. Jadi yang mengatur kehidupannya nafsunya, Ronoh. Ini, ini. Tukup cilok. Cilok, iya. Tukup. Bakso, Pak. Apa kata nafsunya? Diskotik. Orkesan. Yang mengatur kehidupannya adalah nafsunya. Ini tempatnya dilakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ammarah bisu, Orangnya itu masih ada ketahanan. Tapi dia terus didorong untuk berbuat maksiat. Terkadang terpleset. Terkadang terpleset. Ini kaya modelnya amaro kabe sini. Modelnya amaro kabe. Ketika dilawan, dilawan, dilawan. Menjadi nafsunya Allah ma'amah. Ya. Nafsunya Allah ma'amah. Apa itu nafsunya Allah ma'amah? Nafsunya itu ngomel-ngomel. Kenapa? Dia lawan dengan ketaatan. Nafsun mengajak kemaksiatan, Dilawan dengan ketaatan. Ngajak kemaksiatan, Dilawan dengan ketaatan. Terus seperti itu. Sampai nafsunya ngomel-ngomel. Oh, ini kikak. Nurut-nurut. Bahasa kitanya seperti itu. Jikandani cangkal. Enaan iku. Itu nafsunya sudah lawamah. Ini meningkat derajatnya. Terus mujahadah ditentang-ditentang. Meningkat lagi. Nafsunya menjadi. Apa? Huh? Mut ma'innah. Tenang nafsunya. Ketika sudah nafsunya tenang, Lebih mudah dia berbuat ketaatan. Tapi terus harus dilawan. Tidak boleh kita berhenti. Tidak boleh berhenti. Akan disebutkan nanti. Tidak boleh kita berhenti. Terus harus dilawan. Sampai meningkat. Ketingkatan yang keempat. Yaitu. Rodiah. Di nafsunya itu. Ridowis. Nganut opo jari. Orangnya. Orangnya ingin taat. Ya, kher. Orangnya ingin beribadah. Naam. Tidak bisa nolak sudah. Puas. Ridowis. Dengan keinginan majiganya. Terus. Mujahada. Orangnya Mujahada. Meningkat nafsunya. Menjadi. Mardiyah. Diridoy. Oleh. Majikanya. Jadi nafsunya itu. Sudah diridoy. Wiskon. Berarti wismanut. Enak wiskan. Ketika tetap. Di Mujahada. Di Mujahada terus. Menjadi. Kamilah. Lah inilah. Derajatnya para awliya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih di derajat. Paling. Bawah. Karena itu jangan diikuti keinginan nafsu. Harus kita lawan. Karena nafsu diibaratkan. Wan nafsu kaktifli. Nafsu itu bagikan anak kecil. Intuh milhu bila dibiarkan. Dibiarkan. Dibiarkan apa? Masih menyusu ke ibunya. Diterus no. Terus disusoni. Terus disusoni. Sampai umur petong polo ya. Siknyu. Kayak orang lana. Lana gak mandat. Kalau dibiarkan. Anak usia 7 tahun. Masih menyusu ke ibunya. 8 tahun masih menyusu ke ibunya. Kenapa? Dibiarkan. Tapi. Apa? Intuh milhu syabda ala hubbir rado. Akan senang tetap. Menyusu kepada ibunya. Wa intaf timbu. Bila disape. Yan patimi. Pertama. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Yang namanya. Anak kecil. Biasa minuman makanan pokoknya. Dihentikan. Nangis. 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 Seperti itu nafsu kita. Ketika dia minta kemaksiatan. Minta keburukan. Hal-hal yang tidak diri. Tentang. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel terus. Biarkan. Kau satirakan terus. Lama-lama nafsunya akan reda. Anak kecil itu. Tangisannya akan redah. Mau dari makanan-makanan yang lain. Karena itu. Disebutkan disini. Waro'iha. Nafsu itu harus diperhatikan. Dibembing terus-menerus. Wahia fil-akmali sa'imatun. Terkadang. Di satu amal. Di dalam keadaan amal-amal ibadah kita. Nafsu itu. Seakan-akan nurut. Tapi jangan tertipu. Wa'in hiya stahlatilmar. Akalu dia sudah enak merasa nyaman di satu tempat. Jangan pernah kita melalaikannya. Fala'atusimi. Jangan kita terus biarkan. Tidak diperhatikan lagi. Jangan. Harus terus dilawan. Terus dilawan. Terus dilawan. Sampai kapan? Sampai nafsu kita. Sampai di derajat Al-Kamilah. Semburna. Ketika itu yang kita lakukan. Maka benar-benar. Tuhan kita adalah Allah. Bukan nafsu. Fa'innal jannatahiyal ma'wah. Wa'amma man khawfamakhamarabbihi wa'nahan nafsa. Mencegah nafsunya daripada. Apa? Diturut. Tidak diturut. Tidak diturut terus. Fa'innal jannatahiyal ma'wah. Surga adalah tempatnya. Karena itu. Di sini disebutkan. Wa'khalifin nafsa. Di ba'it-ba'it setelahnya disebut. Wa'khalifin nafsa. Wa'asyaitana wa'sihima. Terus lawan itu nafsu. Langgar itu nafsu. Jangan diikuti. Begitu juga syaitan. Wa'sihima. Selalu tantang. Tantang, tantang, tantang. Dan tentang. Wa'inhuma. Sekalipun keduanya. Mah'adokan nusha. Sekalipun keduanya memberikan kamu. Nasihat dengan benar. Dilihat. Terkadang itu nafsu ngajak ke ibadah. Jangan pernah kita turuti. Jangan pernah kita ikuti. Bukan berarti kita tinggalkan ibadahnya. Enggak. Ibadah. Tapi lakukanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diikuti. Karena syaitan akan mengajak ke dalam ketaatan. Tapi akan disusufi. Ja'ibatul riya. Ja'ibatul kibir. Campuran riya. Ada campuran sombong. Ujub bangga diri. Itu kita tentang. Tetap kita ibadah. Tapi kita tentang keinginan-keinginannya. Syaitan dan nafsu. Maka curigailah. Kalau sampai nafsu kita mengajak kita ke dalam ketaatan. Bukan berarti kita meninggalkan ketaatan. Tapi harus selalu waspada saat melakukan ketaatan tersebut. Mudah-mudahan. Nafsu kita akan nurut dengan ketaatan. Manut dalam ketaatan. Mudah-mudahan nafsu kita dijadikan oleh Allah. Nafsu yang mutmainah. Sampai Allah s.w.t mengatakan Mudah-mudahan Allah s.w.t kumpulkan kita semua di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Adhamin wa al-affamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.